Maka strategi pemerintah aktif, ini karena ada contohnya, karena masih di kotak ya, berarti perlu kita tambah yang pendapat kita sendiri gitu ya. Jadi ini lebih bagus kalau dikasih contoh-contohnya nih, yang merupakan ide kita sendiri. Kalau ini kan ide orang nih ya, jadi kita tambahkan dengan ide kita sendiri di setiap, kalau bisa ada contohnya gitu ya. Misalnya nih, diskusi kelompok, diskusi kelompok adalah satu strategi pemerintah aktif. Nah termasuk juga nih aktif learning kan, apakah dia juga bisa diterapkan untuk di anak SD atau MI misalnya. Ini cocoknya tuh untuk SMA atau tidak, tidak disebutkan tuh di awal gitu aktif learning ini. Karena kalau tadi kalau misalnya untuk diskusi, kayaknya anak SD bisa nggak diskusi ya. Bisa sih sebenarnya, tapi kalau kayaknya kalau menurut saya kurang efektif gitu ya. Berbasis proyek juga, ya bisa juga mungkin yang simple-simple proyek seperti itu ya. Tapi ini lebih bagus kalau nanti ditambahkan aktivitas pakai FB ya, bukan pakai V ya. Diskusi kelompok, ini kan pembelajaran aktif learning ini olah ngegeblek thank you-nya. Jadi jangan terlalu sampai, apa namanya itu, nggak ada paragrafnya sama sekali. Gunakan paragraf, jadi dilihatnya itu enak. Orang juga bacanya itu nggak capek. Uh, diponjong banget gitu ya, nggak seperti itu ya. Oke, ini adalah strategi aktif learning, diskusi kelompok, pembelajaran berbasis proyek, kemudian juga ada brainstorming, pembelajaran kolaboratif gitu ya. Ini bagus kalau dikasih contoh dan juga tambahan ada penelitian sebelumnya atau dari istilahnya itu teori sebelumnya, penggunaan teknologi misalnya. Ini kan dari T et al. Nah, T-nya siapa nih? Waduh, nggak tahu juga nih. Mungkin ngetiknya, kita lihat di daftar pustaka. T et al. Pnya siapa nih ya? T et al-nya ya. Yang T. Ini, ini. Ini namanya siapa gitu ya. Kita jadi nggak tahu nih. Nah, ini caranya adalah cari di internet ini. T, T, titik, V, titik, S, SSS, B. Apa nih ya? Ada kereta safari. Harusnya ada dua nih. Dan kereta safari 2018. Ini modulnya siapa nih? Oh, ini belum ke daftar pustaka ya. Tadi itu. Jadi, dan usahakan. Kemana saya katakan. Jadi, ketika kita belajar itu jangan hanya dari satu. Oke, active learning ini menurut siapa nih? Tadi itu active learningnya menurut siapa ya? Mungkin yang dikutip di sini adalah Hamdani sama Ahmadiy. Ya, tapi di sini punya siapa nih? Ini dia nggak disebutkan. Nah, sebaiknya disebutkan. Oh, di sini ada Ted Panis. Nah, Ted Panis siapa nih? 96 nih. Apakah dari kitab aslinya? Ini ada Hussein, ada Bod and Feleti. Ini kayaknya dari sumber yang lainnya. Sebaiknya berhati-hati lebih bagus kalau kita sebutkan. Misalnya di sini ada Bod and Feleti. Atau Bod, jangan N ya. Dan Feleti dalam. Walaupun saya selalu katakan jangan terlalu menggunakan kutipan yang dari kutipan orang lain. Ini misalnya dalam artikel Ted Panis 96. Kita lihat nih, Ted Panis 96. Nggak apa-apa, langsung ke daftar pustaka. Ted Panis 96. Mana yang 96? Nah, dia berarti ada di dalam. Ada di dalam jurnal yang lainnya. Nah, sebaiknya hati-hati. Ted Panis 96. 96 ini kan ya. Nah, artikelnya mana nih? Dia ngebutkan di mana adanya. Oh, dia di Hussein. Tapi di bawah sekali, terlalu jauh sekali. Harusnya Ted Panis dalam Hussein 2020. Gitu ya. Hussein 2020. Di sini ada penerapan melekar robotnya dalam belajar di sekolah dasar. E-proceding pas kesehatan universitas negeri. Negeri mana nih? Ini perlu ditambahkan. Nah, ini nggak apa-apa. Kalau saya katakan, ya nggak apa-apa lah. Level-level-level itu kita ambil dari orang lain. Karena memang kita juga, we stand in the shoulder of giant. Tapi harus disebutkan. Dan jangan mengambil dari secara langsung kopian dari orang lain. Salah satu dari keberkahan ilmu itu adalah menyandarkan, menisbatkan, merujuk suatu pendapat kepada orang yang mengutarakannya atau yang pertama kali menyebutkan. Oke ya. Oke, kita lihat di kesimpulan. Tadi berarti di catatan di pembahasan itu, di active learning itu, atau strategi active learningnya itu, tambahkan dengan mungkin dari tokoh yang lainnya. Sehingga nanti lebih spesifik. Lebih bagus, jangan lupa. Kita, walaupun kesannya seperti kualitatif, tapi kita juga bisa meletakkan table gitu ya. Atau mungkin gambar gitu ya. Jadi agar lebih menarik. Kenapa? Misalnya nih, yang saya bayangkan, active learning ini kan sudah banyak ya. Berarti ada berapa tokoh sih yang berbicara tentang active learning, kemudian juga strategi-strateginya itu ada berapa sebenarnya? Apakah hanya satu saja? Saya yakin tidak ya. Oke, kita lihat kesimpulannya ya. Strategi memenangkan aktif suatu proses, upaya yang berada pengembangan potensi manusia supaya bisa sebetulitasi dengan soalnya dimaksudnya aktif. Di sini adalah bagaimana salam pendidik bisa memberikan suatu pendekatan ramai pembelajaran yang menyebabkan kepada aktif siswa dan melibatkan berbagai potensi siswa. Dalam hal ini, tadi ini ada produk perbaiki ini ya, di sininya ini. Ya, di sini dia dipisahkan. Kemudian, fasilitator ini ada dalamnya. Ini perlu diperbaiki juga. Guru mempositikan dia sebagai fasilitator. Pasal ini terlibat aktif ramai-ramai pembelajaran sedangkan. Ada pusat pembelajaran yang diterapkan dengan pusat pembelajaran yang meliputi diskusi kelompok, pembelajaran berbasis proyek, brainstorming, pembelajaran berbasis masalah, pembelajaran berbasis penggunaan teknologi pendidikan. Nah, tapi ya oke lah, bolehlah saya kasih nilai 90 gitu ya, untuk apa ininya, untuk apa tugasnya ini, atau challenge di UTS ini. Nanti tinggal diperbaiki. Terakhir, yaitu tentang daftar pustaka, tadi sudah saya sebutkan ya. Jadi, pastikan ini misalnya pinta pustaka pelajar, P pelajar. Ini kayaknya ngopinya agak-agak salah ya. Ini dimana nih pustaka pelajar itu di Yogyakarta. Berarti, sebutkan kota tempat pemberbitannya, publisernya. Ini juga sama, Sauri Strategic Management Sustainable Competitive Advance. Ini juga tidak ada penerbitnya, tidak ada kotanya ya. Nah, ini kalau memang tidak ada, ya sebutkan. Tapi kan rata-rata ini ada gitu ya. Ini juga sama, Makna Pembelajaran dan Pendidikan Jurnalistik Kro. Ini volumenya, jelas harus disebutkan ya. Biar lebih jelas. Ini juga sama, Batubara 2004, Sosiologi. Oh, Sosiologi maksudnya ya. Sosiologi Pendidikan C-Pres. Aduh, C-Pres siapa nih ya? Kita nggak tahu ya. Jadi, nama kota, kemudian juga dengan istilahnya penerbitnya. Ini 1967, No Title. Aduh, No Title ini salah ide aja ya. Ini perlu hati-hati dalam membuat daftar pustaka. Ya, karena penting sekali. Wow, ini ada keren banget nih. Bisa bahasa Cina nih kayaknya ya. Tapi ada No Title-nya. Ini perlu diperbaiki. Ini juga sama, Hamdani, Strategi Belajaran Mengajar. CP Setia. Ini pustaka setia yang di Bandung insya Allah ini ya. Hendra 2020, Strategi Pengembangan Lembaga. 75 ini juga nggak ada. Ini kayaknya dari Footnote ya. Nanti diperbaiki. Ya, ini juga sama tadi. Jurnalnya PPS, UNG. Universitas Negeri. Mana nih G ya? Negeri. Nggak mungkin Garut gitu ya. Negeri. Universitas Negeri. G-nya itu mana ya? Gresik, Garut. Mana lagi tuh? Ada yang tahu nggak nih ya? Nah, ini tadi tulisan yang jelasnya. Kemudian, ini kemendikutnya, ini yang diperbaiki. Teknodiknya diperbaiki. Oke. Terima kasih. Itu.